Polisi kembali memanggil Yosef, suami sekaligus ayah korban perampasan nyawa ibu dan anak yang terjadi di Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Yosef yang didampingi tim kuasa hukumnya memasuki gedung Satres Krimpol Res Subang pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Rahman Hidayat, satu di antara kuasa hukum Yosef, berharap semoga pemeriksaan kali ini tidak hanya titik terang saja, tetapi bisa merujuk kepada pelaku sebenarnya. Agenda hari ini, saya belum tahu kalau agendanya apa yang jelas. Ini rekor ke-14 kali kita dipanggil diundang ke sini. Ini mudah-mudahan tidak hanya titik terang saja, tetapi mudah-mudahan BHP hari ini bisa menyelesaikan, merujuk kepada penyelesaian. Kita berharap sesegera mungkin polisi mengungkap pelakunya. Mudah-mudahan ini juga kita kooperatif dalam hal ini datang sesuai undangan mengenai materi, nanti kita sampaikan setelah BHP. Bukannya sudah tidak akan dipanggil lagi ya Pak, atau gimana Pak? Ah, tidak ada jaminan lah, kata siapa. Sepanjang belum ada penetapan tersangka, sebelum ada tersangka. Saya pikir setiap saksi masih memiliki peluang untuk dimintai keterangan tergantung perkembangan dari penyelidikan di kepolisian. Om, ini hanya Pak Yosef sendiri atau sama... Saya kurang tahu, yang saya tahu hanya Pak Yosef saja hari ini, Bu Mimin pun tidak diundang. Berarti, ya kelihatannya hanya Pak Yosef. Dari ke-14 kali pemanggilan ini, Pak, sebetulnya materi yang ditanyai oleh penyidik itu apakah sama saja atau ada... Ada pengulangan, ada yang baru sedikit-sedikit tambahan. Yang mungkin, saya pikir ini juga terkait dengan rekening yang di-print out kemarin, mungkin ada yang perlu diklarifikasi ke beliau. Ini perkiraan saya ya, kita lihat setelah ini. Nanti setelah BHP saya sampaikan ya. Siap, bersyukur. Malam lagi ya. Terima kasih telah menonton!